hai oke teman-teman ya berhasil ya ternyata selamat datang warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya hari ini saya dapat kiriman lagi ini sebuah tip deck dari sukabumi ya atas nama arwan ya dan ini minta di service ya katanya mati total kita akan langsung unboxing saja dan kita akan cek isinya seperti apa ya Oke kita singgarkan dulu untuk bagusnya oke ya ini dia untuk unitnya sebuah tip deck polytron yang tipenya untuk tipenya BB3201 ya untuk keluhannya katanya mati total sebelum di service kita akan tes dulu oke saksikan terus untuk penyiar terpisahnya jangan di skip-skip ya biar teman-teman tahu kerusakannya ada dimana Oke kita akan langsung tes oke ya ternyata memang benar ini mati total ya sama sekali ya enggak ada kehidupan biasanya kalau tip masih normal itu begitu dicolok lampu polomunnya masih hidup ya dan ini sama sekali ya dan juga display sama sekali ya Oke kita akan langsung service saja Oke teman-teman ini untuk unitnya setelah saya bongkar ya dan disini karena ini mati total jadi saya akan fokus di bagian power supply nya ya jadi untuk kerusakan seperti ini yang sering terjadi itu di bagian power supply nya yang bermasalah ya jadi saya akan cek dan tes dulu sebelum penggantian penggantian komponennya oke kita akan cabut dulu ya untuk soketnya dan kita nanti akan tes oke ini untuk soket 12 polnya dan juga 27 pol minus ya dan ini untuk eh pol ke bagian powernya ya di sini bagian power bagian power audio ini ya untuk CT nya kita akan tes dulu untuk tegangannya apakah tegangannya yang bermasalah ataukah normal tapi yang sering yang saya alami ini untuk kerusakan seperti ini ini di bagian tegangannya ya yang bermasalah kita akan cek dulu oke saya akan menggunakan tester di skala pol ya DC pol ya ini kelihatannya teman-teman oke ya kelihatan ya oke kita solokan dulu untuk kabel stackernya oke ya oke kita akan tes dulu di tegangan kemudian untuk power audionya ya ini yang telah untuk CT ya nah ini tegangan plus nya ya 31 pol ada ya dan ini untuk min nya oke untuk min nya juga ada ya oke ini untuk yang ke bagian power ini masih normal dan kita akan tes untuk tegangan yang ke main botnya ya oke ini yang hitam ini ground ya hitam ground dan ini dua dua ini ground ya dan dua ini 12 polnya ya kita tes dulu untuk 12 polnya nah ini ya untuk 12 polnya nol ya nggak ada dayanya ya ini 12 polnya nggak ada ya untuk 12 polnya ini yang bermasalah ya ini yang untuk supply ke bagian main botnya ya oke ya jadi ini untuk 12 polnya ini untuk 12 polnya diodanya ya nggak ada ya ini untuk 12 polnya dioda ini ya dua ini ya oke kita akan sobat saja ini kita akan tes apakah diodanya yang bermasalah kita sabut dulu oke teman-teman ini diodanya setelah saya lepas dan kita akan tes kita oper di skala dioda ya nah ini udah dioda ya kita tes dulu oke ya ini nilainya sudah berkurang ya nah ini ini nilainya satu sudah berkurang ya untuk nilainya aturannya nilainya tiga koma berapa gitu ya nah ini kurang kita tes lagi untuk satunya lagi nah ini sama sekali ya sama sekali nggak ada nilainya ya nah ini bolak-balik juga udah shot ini ya oke ya jadi ini permasalahannya ada di dioda ya dan kita tes yang masih fungsi ya untuk dioda yang masih berfungsi nah ini ya ada nilainya ya tiga enam tujuh kita balik ya nggak jalan ya ini normal dan ini satu lagi nah normal ya ada nilainya dan ini nggak ada nilai ya oke ya ini yang normal ya oke kita akan langsung pasang nanti kita akan tes untuk hasilnya ya oke untuk diodanya sudah saya pasang ya kita tinggal tes untuk hasilnya apakah sudah normal kembali atau belum ya ini sudah saya pasang kita pasang dulu lalu kita nanti kita akan tes untuk hasilnya oke kita langsung tes untuk 12 polnya nah ini ya untuk 12 polnya sudah keluar nah ini untuk 27 minusnya juga udah keluar ya 27 minusnya udah keluar dan 12 polnya juga sudah oke nah ini ya ini untuk 12 polnya ini untuk minus 27 polnya 24 pol dan ini 27 polnya oke ya oke kita akan langsung pasang saja ini sudah oke oke semua jadi permasalahannya ada di dioda ya diodanya short nih yang dua ini short kita akan pasang dan nanti kita akan tes untuk hasilnya oke teman-teman kita akan langsung tes ya ini setelah kita ganti diodanya kita akan langsung tes ya untuk hasilnya oke kita akan ke bagian panel depannya untuk mengetesnya oke teman-teman kita akan langsung tes ya ini saya gelapkan ya biar kelihatan untuk lampu displaynya ya atau displaynya biar kelihatan saya buat gelap oke kita colokkan dulu untuk kata stakernya oke ya sudah menyala ya ini teman-teman ya sudah kelihatan ya untuk angka-angkanya ternyata memang benar ya jadi kerusakannya ada di bagian power supply dan kita akan coba play ini ya sudah on ini dbd ya untuk dbd nya masih oke masih normal ya ini masih loading oke ya ini sudah terlihat ya udah ngeplay untuk dbd nya ya kita akan tes sebentar saja ya takut musiknya terkena copyright oke ya untuk dbd nya sudah berfungsi ya kita akan coba ke kaset ya kita offkan dulu untuk dbd nya ya kita langsung ke kaset nah ini untuk tipnya ya kita putar tip oke ini sudah ada kasetnya tinggal kita play saja oke teman-teman ya berhasil ya ternyata kerusakannya hanya di bagian dioda oke teman-teman ya berhasil ya ternyata kerusakannya hanya di bagian dioda oke untuk video kali ini saya coba dulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like komen dan juga share jangan lupa nyalakan notifikasinya jangan lupa yang belum subscribe subscribe dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih oke sampai jumpa lagi di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati